rider yang buat konten-konten moto mungkin apa-apa konten pun saya rasa emgrass metatree eh sound metatree for mic nih oke sekarang saya tengah recording pakai emgrass ini kamu akan mungkin dengar eko-eko sikit so bolehlah nyanyi bismillahirrohmanirrohim nyanyi kata assalamualaikum dan selamat pagi youtube jadi kembali lagi kita di channel youtube nyano channel so apa khabar semua saya harap semua dalam keadaan sehat mula fiat dan segala urusan dipermudahkan dan sudah terlaksana lah so hari ini video kali ini saya nak tunjuk satu barang emgrass wireless microphone yang ini sound metatree pro microphone beli di shopee so so apa tujuan dia saya beli barang ni sebab saya selalu konten buat konten moto dan selalu dalam keadaan yang bising mungkin sama ada dalam perjalanan ataupun di rumah sendirilah sebab saya punya rumah ni dalam laluan 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 utama kenderaan so mau ngga mau terpaksa beli emgrass microphone apa punya nama lah cuma yang saya tengok berbaloi dengan harga adalah emgrass so mari kita review barang ni sama sama nice check it out so geng kalau kamu beli di shopee beginilah bungkusan yang kamu dapat dalam pasir hitam dan dia ada bagi buku dia ada bungkus lagi satu kali yang ini mungkin bungkusan asal mari buka so inilah rupa kotak yang kita dapat yang ini ada tunjuk emgrass microphone di bawah sini dia ada tunjuk untuk telepon apa jenis type c iphone black oke kemudian di tepi sini ada tunjuk direct exceeding interview short video ini kegunaan dia lah and then dia punya sound high quality to build ah ok capture test so dia boleh tangkap tangkap suara dengan lebih jelas ada noise reduction control lepas tu ada display lagi di screen ada LCD LCD display okay so di belakang inilah sun metal 3 pro ada bakut nah ini nantilah scratch and check and then ada one ok marilah buka so apa yang kita terima kita ada terima card the left oh ini apa nih writing hi friend nice to meet you nice to meet you too okay so dua card ini kita dapat bungkusan dia ini and then ada manual lepas tu ada kotaknya kabel lah kali ini setepi dulu kita tengok manual dulu manual ini nah ini nanti baca sendirilah and then dalam kotak ini kita akan terima kabel iPhone lah mungkin ya hai type c fc ok type c ini untuk cas ni lah kita dengar characters jadi dia punya adapter eh adapter rumah Ayuh pas tu dalam kenapa dia ada hai 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 ok ada tap si punya e-pod-ul ini mungkin tok milah kita dengar slitis masa recording Ini kita pilihkan Kita buka dulu Ini dia guys Sound Meta 3 Type C Charger So guys Jadi dia punya rumah ni ada Housing ni Dia ada bagi indicator Oh ni charging case Dia ada bagi indicator So sekarang ni bateri Ini case ada 98% Bila kita buka begini kita akan Dapat satu receiver Receiver yang ni Iphone punya lah And then Microphone pertama Microphone kedua So ini kita boleh pakai sendiri Yang ni kita mungkin bagi kita punya kawan nanti Jadi kita bual-bual gitu lah Okay Ini housing Casing And then Untuk dia punya Microphone sendiri Dia ada charger So So kita boleh charge disini Nampaknya Dan kita boleh Oh ini mungkin Yang ini Mungkin boleh charge Mungkin boleh Pakai untuk Ini Kita bagi tengok yang ini dulu lah Yang ini Yang pertama ni adalah Switch key Lepas tu Lepas tu nombor dua ni Yang ini Nose reduction key And then Yang ketiga disini Ada di atas ni Ada Pick up microphone So bermaksud disini lah Kita akan tengok Kita akan Dapat tangkap suara Nampak lah Oh Ni And then Nombor empat Ini kita ada Microphone clip Nanti kita akan clip Di mana-mana lah Kan And then Nombor lima Disini ada Charging and monitoring Headphone jack Nah Ini boleh charge Dan boleh guna Untuk monitor Head jack Di phone ni kita masuk Kita dengar lah Suara kita sendiri Oke Seterusnya Yang keenam Disini ada Connection charging Indicator Nah Ini maksudnya Untuk kita connect Di telepon Dia ada Indicator dia lah Soalnya tu connect Atau belum And then Ini adalah Yang ini Yang ini Kamu nampakkan ni Yang ni Yang berdua ni Kuku nampak panjang Oh Mantap Noise reduction indicator light Nah Kalau kita kasih hidup Nanti Noise reduction Dia ada Tunjuk yang inilah Ini Untuk reverb Indicator Yang ini And then Nombor 9 Mic off Indicator light Ini kalau kita Mute Cara mute dia Nanti kita tunjuk Macam mana And then Nombor 10 Nombor 10 Kita Ini sudah selesai Nombor 10 Kita tengok pada Ini receiver lah Ini ada Connection indicator light So Nanti kalau sudah Connect Dengan tu Dia akan tunjuk Warna hijau Warna hijau Warna biru Nanti kita tengok Macam mana And then Dia ada charging interface Ini pun boleh Charge Type C So Sudah susah Langsung sana So Itu sejalah Oke So guys Sekarang ini saya Recording Tanpa apa-apa Mic Saya guna Microfon Telefon saja Sekarang Saya mau Coba Record Connect Dengan Telefon Hello Gang Hello Gang Testing Testing So guys Sekarang ini saya Tengah recording Pakai Amgras Untuk kita Connect Dengan Telefon Kita kena Sambung dulu Receiver Baru kita Keluarkan Microfon Daripada Casing Baru dia Automatic Connect So Macam mana Bunyi dia Okay Saya harap Okay lah And then Disini ada Beberapa Function Yang Nombor satu Yang ni Switch key Ini tadi Switch key Ini Bila saya tekan Begini Kamu akan Mungkin Dengar Eco-eco Sikit So Boleh lah Nyanyi Bismillahirrohmanirrohim Nyanyi Kata Apa kita lagu Lagu Eh Nampaknya nyanyi Malu So Ini Untuk Eco Yang Kita tekan Pertama Ini And then Sekarang Ini Saya Coba Naikkan Switch Yang kedua Di atas Ini Untuk Apa Dia Oh Ini Noise Reduction Sekarang Ini Saya Off Kita Tunggu Kereta Lalu Kamu Dengar Bunyi Kereta Lalu Apa Yang Kamu Dengar Ada Sudah Kereta Lalu Tapi Pindah Laju Lepas Itu Bila Kita Turunkan Ke Bawah Tunggu Lagi Kereta Lalu Mana Kereta Lalu So Beginilah Fungsi Dia Oh Ini Ada Noise Reduction Dia Punya Indicator Marak Hidup Berlampu Maksudnya Dia Tengah Active Lah And Bila Kita Tekan Satu Dua Tiga Tengah Saya Sudah Tekan Lama Lama Saya Harap Kamu Dengarlah Suara Saya So Beginilah Kegunaan Dia Sebenarnya Lebih Kepada Untuk Saya Buat Konten Moto So Lepas Ini Harap Konten Saya Lebih Cemerlang Cemerlang Mantap Oke Hmm So Kita Sambang Balik Di Dalam Jom So Oke Gang Sekarang Ini Saya Sudah Balik Di Dalam Jadi Hmm Ada Beberapa Function Yang Bagus Tetap Ungress Ini Yang Pertama Dia Boleh Ada Echo Lepas Itu Dia Ada Anti Cancellation So Nanti Recording Tiada Bunyi Bunyi Tem Recording Motor Jalan Tiada Bunyi Bunyi Angin Kalau Ada Pun Kurang Lah Kan And Then Bila Saya Shoot Di Luar Menangkan Rumah Saya Di Tepi Jalan Banyak Keret Terlalu Lalang So Nanti Tiada Bunyi Yang Pelik Pelik Kan Ini Saya Rasa Saya Connect Dulu Sekejap Oke Guys Oke Saya Sudah Connect Nah Ini Sudah Connect So Bila Saya Cakap Gini Saya Akan Dengar Apa Yang Saya Cakap Bila Saya Pake Saya Akan Dengar Apa Yang Saya Cakap Nice Bebaloi Mantap So Saya Rasa Sampai Disini Saja Review Saya Buat Kali Ini Jadi Untuk Untuk Para Rider Yang Yang Buat Konten Konten Moto Mungkin Atau Konten Pun Saya Rasa Amgras Meta 3 Sound Meta 3 Pro Mic Cukup Berbaloi Berbaloi Dengan Harga Di bawah Seratus Setengah Tempat Langan Saya Beli Di Shopee Baru Seratus Lebih Sampai Seratus Setengah So Memang Sangat Berbaloi Jangan Lupa Support Share Subscribe Like Comment Mungkin Review saya Ini Berapa Baguskan Jadi Kamu Boleh Comment Comment Laha Sana Macamana Untuk saya Improve Okay Guys Yang paling penting Subscribe Dulu Guys Bantu Bantu Semoga Lepas Ni Lebih Bersamangat Lang Untuk Buat Video Okay Mantap